Assalamualaikum para sahabat, inilah Jabal Uhud sebuah gunung di utara kota Madinah dengan ketinggian sekitar 1077 meter. Jabal Uhud menjadi saksi dari pertempuran dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musrikin. Peperangan ini dikenal dengan sebutan Perang Uhud yang terjadi pada tanggal 15 sawal tahun ketiga Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Dalam pertempuran tersebut gugur 70 orang syuhada yang dimakamkan di lembah gunung ini diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Paman Nabi Muhammad SAW. Jabal Uhud adalah gunung yang dijanjikan ada di surga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Saya berdoa bagi siapa saja yang melihat video ini, semoga Allah memberikan kesempatan untuk bisa berkunjung dan berjiarah ke Jabal Uhud ini. Amin ya robbal alamin.